Halo, perkenalkan saya Ezekiel Kevin Otofian dari program Magister Hukum Universitas Kristal Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peralihan hak milik menjadi hak pakai atau hak guna bangunan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996, tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan dan hak pakai adalah tanah negara, tanah milik pengelolaan, dan tanah hak milik. Berdasarkan pasal 24, ayat 1, hak guna bangunan atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat akta tanah. Jadi berdasarkan pasar tersebut, dinyatakan bahwa hak guna bangunan di atas hak milik itu dapat saja dilakukan, namun itu harus didaftarkan oleh pejabat pembuat akta tanah. Kemudian didaftarkan lagi ke lembaga pertanahan, maka lembaga pertanahan akan mengetahui hal tersebut. Maka hak tersebut dinyatakan legal dan sah di mata hukum. Peralihan kembali dari hak pakai, dari si A ke dari si B, dapat saja dilakukan. Namun apabila di dalam perjanjian sebelumnya telah dinyatakan sah dan dapat dilakukan, tapi jika tidak ada klausur tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena perubahan hak atas hak milik menjadi hak pakai tersebut dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan didaftarkan ke dalam baran pertanahan, maka hal tersebut akan mengikat kepada ketiga baran tersebut, yaitu pemilik, kemudian pejabat pembuat akta tanah, dan baran pertanahan. Perlu kita ketahui bahwa hak pakai di dalam hak milik hanya memiliki maksimal waktu selama 25 tahun dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. Namun apabila ingin dilakukan kembali penggunaan dari tanah tersebut, maka dapat dilakukan yaitu pembuatan akta baru. Tidak jauh berbeda dengan hak guna bangunan. Hak pakai juga dibuat oleh penjabat pembuat akta tanah dan didaftarkan ke baran pertanahan. Hak guna bangunan di atas hak milik diberikan dengan jangka waktu paling lama adalah 30 tahun. Dan apabila terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka pernyatian tersebut dapat dibuat pernyatian baru untuk perpanjangan ke depannya. Sekian dari saya mengenai peralihan hak milik menjadi hak guna bangunan dan hak pakai. Salam dari Danau Toba.